Halo KL Lovers, gue Afgan. Sekarang gue ditantang sama kapan lagi untuk menjawab semua fun fact. Pertanyaan-pertanyaan fun facts. Paling lama ya? Mungkin kayak ada 16 jam kayaknya. Dulu sih, dulu gue suka banget tidur lama waktu jaman-jaman kuliah ya. Di kamar ada satu corner khusus, hasil karya dari fans-fans gitu. Jadi ada yang bikin figura, ada yang bikin lukisan, ada yang bikin kata-kata gitu. Jadi semuanya gue taro di pojok di kamar gue khusus memang. Pake favorit aku, kals sih. Apa ya? Nggak sih, kemeja, kemeja. Polos. Gue sukanya polos-polos sih, gue nggak terlalu suka emotif. Karena bisa gue campur dengan cana apa aja, warna apa aja, sepatunya juga nggak ribet. Jadi gue lebih suka yang polos-polos, casual gitu. Berat badan aku sekarang 65. Orang yang paling sering aku text adalah mungkin asistenku kayaknya ya. Si mat-mat dan juga manajer. Kasian banget ya. Kayaknya yang punya senara humor yang sama itu penting. Terus yang menerima apa adanya itu penting juga. Terus obrolannya juga harus nyambung. Harus lucu sih, maksudnya kayak lucu ya. Harus cute. Gue suka yang cute cewek-cewek. Cute yang cantik tapi cute. Bukan yang kayak ngerti kan lo? Ibaratnya. Ya itu sih, keluarganya juga harus nyambung sama gue. Gimana gue bisa seharian ketawa. Maksudnya kayak bisa jadi diri gue sendiri sih. Terus ke tempat yang enak, makanannya enak. Ya basically seharian aja lah sama this person. Ngobrolin apa aja. Itu yang paling penting sih. Bisa ngobrolin film, ngobrolin buku, ngobrolin musik. Ngobrolin apa aja lah gitu. That's the most important thing menurut gue di dalam hubungannya gitu. Perfect day buat kue adalah gue bisa tunggu ponakan-ponakan gue. Main sama mereka. Wajak jalan mereka. Main-main. Ya seharian itu gue bisa nyantai, bisa main game. Karena gue suka main game, baca buku, nonton film seharian. Jadi ya gue sekarang tipikal yang suka dirumah aja sebenernya. Dari kalau dulu memang gue sukanya kayak keluar sekarang. Gatau kenapa sukanya duduk dirumah. Guilty pleasure gue, karbohidrat. Gue tungkurep. Tolentang dan gue kalau tidur kayak bisa gue mulai dari posisi sini. Terus pas gue bangun udah kebalik gitu. Jadi gue lumayan heboh sih kayaknya kalau tidur. Berdoa, karena gue orangnya insomnia. Gue pertama kali manggung itu di Lipo Mall Karawaci. Di food court-nya. Itu yang ada kayak roller coaster-nya segala macem. Jadi gue nyanyi di tengah kebisingan itu semua. Dan gak ada yang nonton. Yang nonton cuma orang-orang lagi makan. Terus gue nyanyinya juga lagu kayak John Legend gitu-gitu. Terus udah dibayar. Gue dateng emang gak dibayar. Cuma ongkos, bensin, transport. Udah deh. Makan juga gak dikasih. Cuma dia kasih ongkos transportnya doang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. selamat menikmati